Mensukseskan presidensi G20, Polda Bali melaksanakan tatap muka dengan tokoh adat dan pelaku usaha parwisata, Desa Ungasan dan Manajemen Garuda Wisnu Kencana di Ungasan, Badung. Dalam kesempatan itu, tokoh adat, pelaku usaha dan manajemen Garuda Wisnu Kencana menyatakan kesiapan mendukung perhelatan internasional tersebut. Kasubdit 1 ditintalkan Polda Bali, AKBP Iwayan Sumara mengatakan, tatap muka ini adalah bentuk sinergisitas pihak kepolisian dan stakeholder keamanan lainnya. Bali sebagai tuan rumah presidensi G20, hingga saat ini kondisinya masih aman dan kondusif. Kendati kondisi Bali demikian, harus tetap waspada terhadap segala macam potensi gangguan dan ancaman. Untuk itu, bukan berarti tanggung jawab keamanan perhelatan internasional ini diserahkan kepada TNI dan Polri semata, tetapi semua stakeholder mulai masyarakat adat, pelaku usaha parwisata dan manajemen birokrasi harus juga terlibat di dalamnya. Ditambahkan, Bali sebagai destinasi parwisata dunia sempat terpuruk selama 2,5 tahun dihantam pandemi, namun sekarang sudah tahap pemulihan. Untuk itu, di tahap recovery ini, Bali jangan dibiarkan terpuruk lagi, tetapi mari bersama-sama bangkit, menjaga keamanan dan kenyamanan terutama pada delegasi presidensi G20. Apalagi khususnya, kawasan Garuda Wisnu Kencana di Ungasan dijadikan sebagai salah satu tempat atau venue presidensi G20, sehingga diperlukan sinergisitas dan keterlibatan semua pihak di desa Ungasan ikut mendukungnya. Kesuksesan event kegiatan berskala internasional presidensi G20, membuat citra Bali semakin bagus di mata internasional, sehingga sektor parwisata menjadi andalan perekonomian akan semakin meningkat ke depannya. Ini adalah meruangkan bentuk kegiatan sinergitas antara kepolisian dengan stakeholder keamanan lainnya, baik itu pengusaha maupun desa hadap. Karena keamanan di Bali, sampai saat ini yang sudah dipercaya menjadi tuan rumah atau hos presidensi G20 masih dianggap aman terkendali. Ketungkare. Sementara itu, perwakilan manajemen Garuda Wisnu Kencana menyampaikan kesiapan GWK menyambut para delegasi G20 sudah 90 persen lebih. Dalam mendukung kegiatan ini, tanggal 15, 16, dan 17 November 2022, GWK ditutup sementara untuk menyambut para delegasi. Bendesa-desa adat Ungasan Iwayan Diesel Astawa memberikan apresiasi kepada Polda Bali atas acara tatap muka. Garuda Wisnu Kencana berada di desa Ungasan dijadikan salah satu venue kegiatan presidensi G20 menjadi sebuah kebanggaan tersendiri secara langsung memberikan dampak positif bagi kepariwisataan di Kabupaten Badung. Untuk itu, Diesel mengajak para kelian banjar, kelian dinas, linmas, dan para pecalang bersama-sama menciptakan rasa aman dan nyaman di desa Ungasan. Bendesa adat Ungasan sangat memberikan apresiasi kepada apa yang dilakukan oleh Polda Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Dear Intel.com Polda Bali K-71 dalam rangka untuk memberikan dukungan baik moral maupun muril terhadap pelaksanaan daripada keamanan, pelaksanaan daripada G20. Acara Tetap Muka Polda Bali bersama tokoh adat, pelaku usaha pariwisata desa Ungasan dan manajemen Garuda Wisnu Kencana diakhiri foto bersama dan komitmen bersama Yel-Yel mendukung suksesnya pelaksanaan presidensi G20. Artayo Bali TV